Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda Nah sobat, jika kalian menyaksikan video yang terdahulu yaitu metode di dalam berpidato Di dalam metode berpidato itu terdapat yang pertama metode naskah atau skrip Yang kedua metode hafalan atau metode memori Yang ketiga metode ekstemporan atau catatan kecil Dan yang keempat adalah metode impromptu atau spontan Nah sobat, kali ini kita akan belajar bagaimana sih Hmm bukan belajar sih, ini sebagian dari trik atau tips bagaimana kalian bisa berpidato secara impromptu atau spontan Tapi setelah yang satu ini Nah sobat, kali ini kita akan belajar Kita akan memberikan sebuah tips Bagaimana kira-kira misalnya kita berpidato secara spontan Nah secara umum sebenarnya bagian-bagian pidato Itu untuk diklasifikasikan secara mudah itu tiga saja Yang pertama pembukaan Yang kedua isi dan yang terakhir penutup Meskipun pada kenyataannya Bagian pidato itu bisa banyak sekali Yang pertama itu salam pembuka Kemudian sapaan Kemudian pendahuluan Bagian isis Kemudian penutup dan salam penutup Nah kita bagi cuma tiga bagian saja sobat Ini untuk mempermudah kita di dalam berpidato Baik Tiga bagian itu Yang pertama tadi ya Pembuka Isi baru penutup Baik Yang pertama pembuka Di dalam pembuka ini kita memiliki paket reguler Paket yang sudah umum dan lazim Jadi paket yang kita maksud Di sini adalah Mulai dari ucapan salam Kemudian sapaan-sapaan Yang terhormat Kemudian yang kami hormati Siapa lagi Siapa lagi Seperti itu Kemudian yang berikutnya adalah Juga termasuk bagian pendahuluan Yaitu Puji syukur Kehadir Allah SWT Tuhan yang waksa Dan seterusnya Nah Jadi tiga paket itu Sudah menjadi bagian dari paket Dari Bagian pembuka Jadi kalau kalian Merasa kesulitan Ya ingat saja Itu merupakan paket reguler Yang pertama tadi ya Salam Kemudian yang kedua tadi Sapaan-sapaan Ingat ya Untuk menyapa ini Yang terhormat cuma satu Yang terhormat itu Mohon maaf Misalnya jabatannya paling tinggi Itu mungkin Ucapannya yang terhormat Berikutnya Yang kami hormati Yang kami hormati Karena yang ter Itu yang paling Jadi itu cuma satu Jangan yang terhormat Yang terhormat Yang terhormat Tidak Yang terhormat Yang berikutnya Yang kami hormati Yang kami hormati Yang kami hormati Nah selanjutnya Kita lanjutkan Dengan Bagian tadi pendahuluan Puji syukur Puji syukur Kehadir Allah SWT Tuhan yang maesah Kemudian Dilanjutkan Salam dan salam Kemudian Dilanjutkan Dengan ucapan terima kasih Atas kehadirannya Dan sebagainya Nah Itu Bagian pembuka Diingat ya Bagian pembuka Terdiri dari bagian itu saja Bagian kedua Yaitu isi Nah Isi ini mengambil Peranan penting Mengapa? Karena nilai kualitas Dari suatu pidato Bisa kita lihat Dari isinya Nah Isi yang dimaksud adalah Bagaimana kita bisa Memberikan referensi Yang bagus Wawasan Pengetahuan Dan informasi Yang penting Dari Pidato Yang kita sampaikan Untuk itu Kita bisa mencari Referensi Dari buku Ataupun dari Mencari Di searching Di google Misalnya saja Ketika kita berbicara Mengenai hari pendidikan Maka kita akan mengetahui Kita harus tahu Apa sejarah Hari pendidikan Kemudian fungsinya Dan sebagainya Hal-hal Hal-hal tersebut Memberikan Sebuah wawasan Data-data Dan informasi Yang penting Nah Jadi Yang paling diingat Adalah Di dalam pidato ini Yang paling penting Adalah bagian isinya Di bagian isi ini Kita menyampaikan Informasi-informasi Penting Sekaligus data-data Yang faktual Serta akurat Sehingga Pidatonya bisa Berguna Sehingga Bermanfaat Bagi orang lain Menambah wawasan Bagi pendengarnya Dan yang ketiga Adalah Penutup Nah pada bagian penutup ini Kita bisa memberikan Misalnya saja Kita bisa Sampaikan lagi Misalnya pada bagian Pembuka Tidak ada Ucapkan terima kasih Maka pada bagian penutup ini Bisa kita ucapkan Terima kasih Kemudian Kita bisa juga Memberikan harapan Misalnya Semoga Dengan Berlangsungnya Acara ini Maka Dan seterusnya Ada harapan-harapan Di sana Dan Di bagian terakhir ini Kita juga bisa Meminta maaf Meminta maaf Atas apa yang kita ucapkan Tentu saja Banyak sekali Ucapan-ucapan Permohonan maaf Di dalam Berpidato Misalnya saja Mohon maaf Jika terdapat kesalahan Dalam Pidato ini Misalnya seperti itu Kemudian diucapkan Terima kasih Dan diakhiri Dengan Salam Oh iya Jangan lupa Sobat Ketika kita sudah Kita terlalu lama Dalam Berpidato Maka kita perlu Menyegarkan kembali Dengan memberikan Sapaan-sapaan Nah Sapaan-sapaan Jangan menggunakan Bapak-bapak Ibu-ibu Hadir sekalian yang berbahagia Terlalu berlebihan Dan boros Silahkan saja Ucapan saja Bapak-ibu Yang berbahagia Bapak-ibu Yang kami hormati Nah seperti itu saja Tidak perlu Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian lagi Itu merupakan Kalimat yang boros Usahakan Sapaan-sapaan tersebut Se-efektif mungkin Bapak-ibu Yang kami hormati Bapak-ibu Yang dirahmati oleh Allah Misalnya Bapak-ibu Yang berbahagia Nah seperti itu Jadi Itu ya Sapaan-sapaan Jadi ingat Yang pertama itu tadi Bagian pembuka Mulai dari salam Kemudian Sapaan Dan pendahuluan Kemudian bagian isi Bagian isi Adalah bagian yang paling penting Inilah yang kalian perlu cari Poin-poin dari pembicaraan itu Perlu penting disampaikan Misalnya saya ingin menyampaikan tentang Sejarah pendidikan nasional Kemudian pendidikan nasional saat ini Kemudian Kebijakan pendidikan nasional Nah ini poin-poinnya Dan itu bisa kita kembangkan Berdasarkan data yang kita dapatkan Dan yang terakhir adalah bagian penutup Yaitu berupa Harapan-harapan Ucapan terima kasih Dan permohonan maaf Dari sang orator Dan diakhiri dengan salam Nah itu tadi Bagian-bagian dari Pidato yang memandu kita Di dalam berpidato spontan Atau ekstemporan Maaf Dalam berpidato Impromptu Nah Sekian Jika kalian menyukai video ini Silahkan like dan jangan lupa Subscribe channel Pegu Seda Aktifkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update video terbaru dari kami Jika kalian Ingin melihat video-video lainnya Dan semoga ini video ini berguna Bagi kalian Lihat saja video-video yang lain Dan Semoga kalian lancar Dalam berpidato Sampai jumpa pada video-video kami lainnya Dadah Sampai jumpa pada video-video kami